Terima kasih Di sini sekarang ada sama siapa? Bapak siapa? Saya Pak Mi dengan Memi Min di UPM Oke, UPM itu apa sih? Panjangan UPM itu apa? Unit Production Manager Manajemen? Manajemen Oh iya iya Ada Manager ada Management Halo Mbaknya? Aku Eci Maaf Mbak, ini ada mikrofonnya di sini Nah gini Aku Eci Di bagian Produksi Sebagai Production Assistant Nama aslinya Eci Nama aslinya Eci Eci aja Eci aja Jadi ada minum Mbak Teh, ada kopi Mau mana Bapak? Saya Teh Jadi kita bersama Teh kosong Teh Bapak Teh Terima kasih Nah jadi Ke UPM dulu kali ya Mbak Eci tinggal minum atau apa boleh Oh iya boleh boleh Mas Mimin, jadi Gue pertama kali ketemu Mas Mimin itu di Bali ya? Bali gak sih? Di Purwakarta Waktu itu kita ada acara bareng Vivo Ya gue sama Kevin ada Cuman satu lagi Punya dosa besar gue sama Kevin di internet Nah si Mas Mimin ini gue belum tau Cuman bagian UPM aja gitu Nah jadi Kalau ada kebutuhan apa-apa ke Mas Mimin Ke Mas Mimin Jadi tiap gue masuk kesini mau nanya ini Ada dia Tiap gue kemana ada dia Pokoknya ngurusin segala sesuatunya di Purwakarta itu Waktu itu Mas Mimin Nah Mas Mimin ini boleh diceritain gak? Kegiatan sehari-hari di kerjaan itu apa sih? Kalau lihat Kita kan ambil contoh kesnya itu waktu di Vivo Oke kita ambil kesnya itu Contohnya waktu di Vivo aja ya Program Vivo itu waktu di Purwakarta Memang secara garis besar disitu terlihat Fungsi dari bagian saya UPM Jadi dari kurus izin Terus berhubungan sama Kemauan klien yang diwakilin sama Marketing disitu mau nyata Terus lokasi mana yang mau dipakai Dan memang waktu itu agak lot sih Karena kita mau Eh si Vivo nya itu mau di Seribaduga itu kan Semuanya kita gunain Sampai kita izin ke pemerintah daerah Nah disitu memang Kalau apa-apa ya Karena harus ketemu gue dulu Karena memang Ada beberapa spot yang Gak bisa digunain Jadi cuma gue doang yang bisa nunjukin lah Karena gue udah lebih dulu disana Sekitar 2 minggu Ya satu pintu juga ya Nah secara garis besar Memang kalau di Program-program lain yang syuting di outdoor Ya begitu Perannya UPM jadi izin Izin ke di lokasi Izin ke kepolisian Pemerintah daerah Banyak pehat lah Sip Nah itu udah kalau dari sisi UPM di unit Production Manager Kalau ke Mbak Eci sendiri nih Mbak Eci kan production assistant Betul Jadi production assistant itu ngapain sih Dalam satu program TV Peran si production assistant itu sebagai apa? Sebenarnya sesuai namanya aja sih production assistant Jadi kita tugasnya adalah Assist dari mulai Pre-production Production Dari mulai Mempersiapkan Alat Mempersiapkan Supporting content yang dibikin nama kreatif Terus Lokasi juga kerjasama sama teman-teman UPM Itu Mempersiapkan itu semua Karena Untuk ke production Productionnya Saya lebih ke shootingnya pastinya Setelah itu baru Host Pro nya pun juga kita yang Handle juga Sebenarnya detailnya sih banyak banget sih Sebenarnya kalau production assistant Si production assistant itu Yang Nentuin Kita pakai alatnya ini Atau apa? Kalau Untuk menentukan itu enggak Karena kita kan kerja bareng sama Facilities kan Jadi lebih ke Kalau di pre-productionnya lebih ke Menjembatani Jadi kita mengkoordinasi Dengan setiap bagian gitu Jadi kayak kita Amat campers Director Floor director Amat lighting audio Dari teman-teman UPM pula Dari teman-teman talent Dari semuanya tuh Kita sebagai production assistant tuh Harus bisa Mengkoordinasikan semuanya Supaya nanti di shootingnya lancar Oh gitu Itu juga termasuk kayak Booking ya Perbookingan Alat Pemintaan alat Teman power Dan lain-lain Oke oke Nah udah nih Ini untuk Ngurus perizinan dan segala macam Udah Untuk Ngurusin menjembatani Antara Unit production manager Sama Production nya Itu ada production assistant Terus kan Dalam suatu program itu Pasti ada talent Kita butuh satu orang lagi ini Dari Orang yang Nge-dealin talent Nego segala macam lah Ini udah datang kesini Katanya tadi dia tuh Ada Melas Melas Square Yow Selamu lebat Waalaikumsalam Boleh silahkan Bapak Melas Waktunya untuk Menjelaskan Apa itu Unitalent Dan Bapak Melas itu perannya Apa sih sebenernya Peran Unitalent sebenernya Kurang lebih Sama kayak UBM Kita lebih ke Facilities Jadi Kita mau fasilitasi Apa yang teman-teman produksi Dan bagi yang lain Request atau minta gitu Biasanya Kalau dalam satu program Teman-teman Unitalent itu Menerima Requestan Atau permintaan Dari teman-teman Produksi Atau Entah itu kreatif Entah itu produsernya langsung Ketika Nyampe ke kita Biasanya Kita terlebih dahulu Cek sistem dulu Cek sistem dulu Cek sistem dulu Historical budget Artis tersebut Ya Buat pegangan kita doang Buat pegangan kita Bahwa Oh budgetnya sekian nih Ketika mau diundang di program Yang memang sejenis dengan Historical budgetnya dia terakhir Berarti Kalau ngomongin budget Berarti memang budgetnya sama Kurang lebih gitu Terus kemudian juga Untuk dalam proses syutingnya Kita memastikan artis itu dateng Tepat waktu Nggak pulang Sebelum selesai syuting Oh Terus Apalagi ya Kalau di Yuruh L.O. kali ya Biasanya officer Kali ya Iya Pas Pas Itu Pas prosesnya Tapi Ada juga Gitu loh Artisnya dateng Tapi talentnya nggak dateng Oh saya Saya sering Bukan itu Nah itu dia pak Sebenernya itu bukan Bukan satu kendala Sebenernya Kita tidak memungkiri hal itu terjadi Sibuk Barangkali sibuk Karena kan nggak coba pegang satu program Iya Sekalian curhat ini bapak Jadi nggak satu talent itu satu program Ketika syuting A berjalan Si satu talent ini Mengerjakan syuting B juga B juga syuting Ya nggak mungkin kan Belah diri Kayak mumba gitu kan C Syuting juga Yang C belum berapa Masih pilot Itu Sebenernya Flexible sih Maksudnya ketika memang Kita nggak dateng Atau si unit talent ini sendiri Nggak dateng Yang penting kita bisa memastikan Artis itu Dateng Dan mengikuti proses juting Sudah selesai Dan melakukan sesuai apa yang diminta Oleh teman-teman produksi Ya Jadi Kurang lebih kayak gitu Dari unit talent Dari Produksi Sama dari Operation kali ya UPM Nah Judul kita di Episode Episode 1 Episode perdana Katanya hari ini Jadi judulnya itu adalah Katanya Kerja di TV Itu ketemu artis terus Judul awalnya itu ya Nah Gue akan kasih beberapa pertanyaan ya Dijawab Sesuai Enggak Enggak cepet Selur-selur-selur Karena kita butuh durasi ini Kalau cepet nanti habis durasi Satu Satu Itu yang manis Edit kan ini kan Tapping kan? Apa? Tapping kan? Tapping 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 Tadi gue tahan Dibalik Kalimat bapak yang ngomong-ngomong jorok itu Banyak muka-muka ya Risau Karena ini pak Saya perlu merasakan ya Oke Dari mana dulu? Dari Meles lah ya Dari Meles Dari Meles yang baru datang Gue baru datang Justru itu Justru itu Biar semakin melebur lah Sikatnya Jadi Kru TV itu capek Menurut Lo? Jujur Kamelan Buat di Youtube ya Bapak kan kerja di TransTV ya? Enggak Eh enggak enggak capek maksudnya Enggak capek? Enggak Enggak capek? Serius? Enggak Ada kalanya kita capek Ada kalanya kita memang enggak gitu Maksudnya ketika Lo hati sekali jawabannya Itu yang di Yang diinginkan jawaban itu Enggak Enggak Ini jujur aja Sebenarnya enggak capek Kalau memang Kita bekerjanya dengan hati Oh my god Sebenarnya enggak capek Beda halnya ketika Di rumah kita sudah capek Datang ke kantor Malah Makin capek Makin capek Ada juga yang di rumah Berantem Amat anak istri Datang ke kantor Sening Oh ada yang kayak gitu? Ada Lebih banyak Ada Dia paling bahagia di kantor Iya Karena di rumah kan Yah Enggak tahu lah gitu Cuman ketika datang ke kantor Lebih Lebih seger Lebih fresh gitu Oh gue menemukan kenyamanan di kantor Bagi di rumah Banyak juga yang begitu Oke Sekarang ke Mbak Eci Yes Mbak Eci kerja di TV itu capek gak sih? Capek lah Kerja maksudnya capek Terima kasih